Halo netizensuara.com, gue Clay Gribble. Gue Alif Gribble dan kita sekarang sedang ada di... NGORBIT! Ngobrolin Bintang Tamo! Terima kasih telah menonton! Film Jin dan Jun The Movie ini berkisah tentang perjalanan antara Jin dan Jun. Yaitu menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh Jun. Namun di The Movie ini diringkas permasalahannya lebih ke permasalahan milenial. Jadi antara Jun dengan sahabatnya. Jun dengan love interestnya dan juga Jun dengan keluarganya. Terus ini tuh lanjutan atau remake dari sineternya? Jin dan Jun yang dulu. Oke, belum lahir tuh aku tuh. Ini sih sebenernya remake ya? Remake sebenernya. Jadi kalo mau diliat yang dateng orang tua mau nostaljik bisa. Boleh. Anak muda mau punya gambaran baru soal Jin dan Jun juga bisa. Dapet dari Jin dan Jun. Betul. Bisa ga jangan nyutuk saiknya? Tadi udah seneng gua. Ada saik. Jangan-jangan lu kalo moji keren lu ngap gitu. Iya. Ngap. Bedaannya dari sinetron sama yang film ini? Sudah keliatan banget ya sebenernya. Jinnya yang beda banget ya. Dan ceritanya juga sedikit agak beda kali ya. Mungkin dulu kan aku sempet ngeliat sinetronnya ya. Tapi ga begitu full banget. Cuma yang aku liat itu memang mungkin yang sekarang. Pak Anggi Umbara pengen suatu hal yang baru. Untuk anak-anak nil-nil yang 2023 ini. Menjadi jin. Menjadi jin yang bukan seperti dulu. Yang warna-warni sih gitu. Yang sekarang agak lebih rock ya. Betul. Dan ceritanya juga menceritakan anak-anak muda yang sekarang. Merasahkan. Masyarakat ga? Engga sih lanjutin lip lip. Iya pokoknya itu perbedaannya sama sinetron mungkin. Kalau dulu ada beberapa hal di sinetron yang ga dikulas lebih dalam. Cuma di film ini dikulas lebih dalam. Seperti hubungan Jun dengan sahabatnya yang ada dengan Fahri. Hubungan Jun antara Jun, Sarah dan Diana. Hubungan Jun dengan keluarganya. Yang dulu mungkin di sinetron ga dikulik lebih dalam. Nah di film ini akan dikulik lebih dalam. Film ini akan terjawab juga. Tentunya dengan bantuan dari J. Itu belum lima yang kamu main, betul? Ya sekitar lima-an ya. Bagaimana perasaannya waktu ditawarin main film ini? Wow! Sangat senang sekali. Karena di Jin Dan Jun ini memang karakter yang agak plot twist ya. Agak beda dari aku dan karakter ini. Yang bikin menantangnya agak sedikit banyak sih di peran Fahri ini di Jin Dan Jun. Karena aku harus menjadi seorang yang sosoknya itu pendiam. Sosoknya yang memakai gigi palsu dan agak keriting. Terus memang Clay sama Fahri ini agak berbeda personalnya sih. Karena Clay itu kan lebih yang shock up sama orang. Kalau Fahri ini yang bener-bener. Asik bahasa lu, boy. Ngapin lu semua. Ngapin lu semua. Ngapin lu semua. Ngapin lu semua. Sok. Gue anaknya asik banget juga. Nah kalau Fahri ini lebih yang apa ya. Kita cuma berteman bertiga doang. Jadi kita tuh punya geng yang namanya itu geng subsidi. Jadi terdiri dari aku, Fahri, Jun sama Irdan. Bertiga ini. Empat dong jadinya. Eh enggak Kak. Aku, Fahri, Jun sama Irdan. Maksudnya aku tuh Fahri maksudnya. Yang jelasnya bener. Iya Fahri, Irdan sama Jun. Jadi kita bener-bener yang harus make some chemistry. Antara kita bertiga chemistry yang sangat keliatan di film. Rumah lu lenteng agung. Sososon. Bule-bule. Kita harus dapet chemistry yang sahabatnya itu memang pertamanan kita tuh dari lama. Yang kita kulik sih itu dulu. Dari gue ya dari gue. Terus waktu itu bangun chemistrynya gimana? Bangun chemistry sebenernya gak begitu sulit. Tapi ada sulitnya juga. Gimana tuh? Kita tuh ngebonding ya bahasa sekarang. Ngebonding yang. Kita ngumpul-ngumpul tuh bertiga. Terus kita memang pas lagi reading pun setelah reading kita nongkrong dulu. Kita ngobrol satu sama lain. Kita ngakrapin diri sama dirinya masing-masing juga. Dan membentuk karakternya juga bertiga ini tuh. Coba deh lu jadi peran ini deh. Kita bertiga lagi nongkrong. Coba lu meranin lu yang di jindanjun gitu. Akhirnya aku juga bawa tuh gigi palsu setiap hari. Aku tuh memang harus terbiasa banget pake gigi palsu. Karena aku pertama kali pake gigi palsu. Itu susahnya minta ampun. Karena aku pake. Kalo ngomong tuh belibet. Kalo ngomong tuh copot giginya. Muncran-muncran. Muncran banget. Eh, lip clay. Enggak gitu. Maksud gue tuh. Eh, itu gigi. Maksudnya dari mono. Susah untuk giginya dibiasain. Terus dengan rambut yang keriting. Orang yang bener-bener diem. Dan posis tubuhnya yang agak gimana ya. Pemalu gitu loh. Yang buat tantangan sih itu sih. Tantangan baru buat gue. Karena gue pertama kali menanin. Sosok yang. Memakai gigi. Freddie Mercury. Heee. 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 Seneng banget ini udah. Gak kamu mau di video apa di Whatsapp? Udah gitu ya? Heee. Heee. Kalo di Whatsapp aku bisa. Heee. 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 Betul sekali. Film Jinan Jinubi adalah. Bele pecah telornya seorang Ali Vifelino. Yang tadinya seorang stand-up comedian. Menjadi seorang aktor. Heee. Heee. Aktor tampan. Ngerti ya bro. Gimana perasaannya main film dengan aku sama Ali? Perasaannya terus terang seneng banget. Tapi yang paling bikin gue seneng secara pribadi adalah. Ketika. Dari awal gue gatau kalo Tata ini filmnya Jin dan Jun. Yang tau awal adalah. Bahwa film ini akan diproduksi sama Mas Anggi Umbara. Dan Mas Anggi Umbara sekali lagi gue bilang. Beliau adalah cita-cita gue. Ketika dari kecil gue stand-up. Melihat abang-abang gue dibikinin film comic ed. Bahkan dibikin sampe sequel. Banyak banget abang-abang gue di dunia stand-up comedy. Yang lahir. Karena tangan masnya Mas Anggi Umbara. Jadi begitu ditawarin sama Mas Anggi Umbara untuk main. Udah ga ada kata lain selain molek. Sebetulnya gue. Gas 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 gas. Apalagi kepala botak pun. Ayo Mas Anggi suruh aku apapun aku. Ini dia bener botak tau. Bermain di film ini. Botak 2 cm. Tidak ada kumis. Tidak apa-apa Mas Anggi. Asal deal. Langsung clean. Langsung ganteng lagi. Potong kumis. Potong rambut. Potong jari juga gue jawabannya. Asal deal. Asal deal yang penting. Asal deal. Ada tantangan tersendiri ga sih? Tantangan tersendiri buat gue main film adalah. Karena di film Jin dan Jun gue ga pake kacamata. Dan mungkin kalo temen-temen yang ikutin karir gue di dunia stand-up comedy. Ikutin gue di suci gitu. Mereka tau bahwa karakter gue tuh. Anak broken home. Mahasiswa yang tengil ngomong apa adanya. Rambutnya spike terus kumis dimana-mana. Brewok. Nah di film ini gue bener-bener berubah menjadi. Irdan total. Dengan kepala botak tanpa kumis. Walaupun sisi tengilah masih ada. Tapi disini gue sebagai anak yang dibully dan harus ngebela. Dua sahabat gue. Jun dan Fahri. Jadi tantangannya adalah. Gimana In sebagai Irdan yang harus punya support. Sikapnya si Jun dan Fahri ini. Dan buat gue pribadi. Mata gue ini kan minus 6 minus 8 ya. Kanan kiri. Tapi di film itu. Gue baru pake softlens seminggu ini. Selama proses syuting 12 hari. Gue bener-bener ga pake softlens. Ga pake apa pun. Berarti di dalam set itu gue sangat-sangat buta. Jadi gue sangat diandalkan. Mengandalkan sekali ada Clay Gribble. Dan juga Rebong yang sangat membantu. Dan juga Om Disosono. Jadi di set. Gue bener-bener kayak orang buta. Hanyakin. Iya jadi dia kayak ngode gitu. Clean kameranya dimana. Dia nanya. Atau. Dia waktu itu lu ada scene yang bawa mobil. Bawa mobil. Mini Cooper. Mini Cooper lagi dibawanya. Terus ada aku disamping dia. Memang kita traveling juga di jalanan. Sayang kebetulan kalo saya yang kecelakaan. Cuman kalo ada Om Dwi dan Rebong. Kayaknya yang kecelakaan. Karir sayang. Aaaa. Tapi terus terang pake. 6 minus 6 minus 8 tuh buat gue susah di set ya. Ngeblank banget. Apalagi kayak tadi gue nyampe depan juga. Sementara masih blur banget mata gue. Cuman pas ada manda. Aaaaaaaaaaa. Pup. 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 Kan tadi sebenernya komika kan. Wuhs. Jadi aktor sekarang. Iya, jadi aktor tuh gitu. Karena komika juga banyak yang jadi aktor. Mungkin kalo ditanya dari komika jadi aktor. Kayaknya sih sekarang semua harus udah sepakat. Bahwa semua komika. Maupun yang belum main film. Maupun yang belum main sales. Mereka adalah aktor gitu kan. Karena. Ya komika tuh. Satu industri. Berbagai macam. Industri jadi satu orang kan. dia bisa jadi skip writer karena nulis materi sendiri dia bisa jadi surat darah karena dia akan mengatur stage eggnya sendiri dari sepanggung, shownya kayak gimana dan dia juga jadi aktornya sendiri karena dia ngebawain cerita dan bisa ngeyakinin penonton gimana bahwa cerita ini jadi cerita yang bener gitu jadi dari komika menjadi aktor mungkin secara perbedaan adalah tingkatan pencapaian ya gitu kan karena aktor sekarang di layar lebar gitu kan kalau mungkin seorang komedian dulu aku stand up ya stand up aja cuman sekarang orang nungguin di layarnya si Ali pasti kocak banget nih anjay berarti kalau gitu ya stand up abis ini lu demen banget gua stand up di media-media yaaah sebit lu abis jangan udah oh jangan cuma kalau stand with manda malu ah ya benternya li pengolomannya genre nya genre di film jinnah jinnah ini sama gak sih? genre film nya untuk film jinnah jinnah ini adalah fantasy comedy lebih ke fantasy comedy jadi buat kalian oknum-oknum yang cuma nonton teaser tapi gak nonton trailer jangan gampang ngejudge betul jinnah 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 jadi horror yang horror tau gak apa? kamu manis nonton nonton dulu sampe abis ini kan ada komedinya kalian betul sekali kita ada apa ya horror, fantasy, comedy, fantasy, drama, romance romance romance, ungkap itu dia terus kenapa beda sih sama sinetron itu? itu sulit ya sinetron sama film yang sarang nih ee... kalo pertanyaannya kenapa beda mungkin kapasitasnya tidak bisa di jawab full sama kita berdua karena kita kan hanya menjalankan apa yang mas Anggi Mbara harus di jalankan cuman dari segi script, dari segi proses produksi kita yakin kenapa sedikit beda karena saya yakin kalo jinnah jinnah masih dibungkus secara seperti dulu anak-anak millennial nih pasti gak akan relate apalagi yang tahun 2002, 2003, 2004 tuh gak akan relate sama permasalahannya tapi kenapa mas Anggi Mbaga? mungkin biar orang tuanya bisa nostalgic yang anak muda juga bisa relate sama permasalahan-permasalahan jinnah ya dan sekarang juga kan kita visual yang bisa membanyakan mata betul dulu kan ya tau lah sama jaman dulu jaman dulu ya kan play dribble jangan mulai dan sekarang mas gue tuh yang sekarang tuh di era-era 2023 yang gempurannya semuanya horror kita masuk ke genre yang ada 5 genre ini tiba-tiba dan jarang banget di Indonesia kan karena mungkin panggi mau seperti itu apa ya tiba-tiba wah fresh gitu betul terus kalo di sinetron nih proses pertemuan jinnah itu kan ada unsur ketiga sengaja nah ini ada developernya dan Jun ini sosok Jun disini tuh di awalnya jinnah perundungan ini kenapa sih ada ada perundungan oke 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 kalo perundungan gini gimana loh ada penjawab ya ada penjawab ya iya ini menyangkut harga diri Irdan sama Fahri soalnya gimana kalo kayak gitu ya jadi kalo kalian penasaran kenapa Irdan sama Fahri dan Jun ah betul sampai dirundung sampai ada pembulian sampai Jun harus masuk-masuk ke rumah serem betul dikurung terus tiba-tiba ketemu sama jinn tuh nonton nah soalnya nonton banget tuh jin dan Jun movie betul 23 tanggal 20 April oke kalo proses shootingnya berapa hari dan berapa lama kita 12 hari kebetulan 12 hari lumayan lagi cepet ya cepet sekali cepet banget ya emang aku suka sama kamu ga cepet banget Selamat aja jangan kaget lah, sama yang cepet-cepet gitu, proses ada yang instan, ada yang lama sih mungkin, bener-bener. Tihan-ti aja. Itu udah selama proses reading-nya sih? Reading, sorry. Proses reading-nya sebulan. Iya, dua minggu ya. Sebulan, 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 sebulan. Reading sebulan. 12 hari. Nah, selama itu gimana selama proses reading-nya? Fun banget sih, memang apa ya, kita kan kebanyakan scene-scene sekolahan, jadi kita tuh nggak ragu lah untuk, apa ya, kita kesepian tuh nggak bakal, karena temen-temen kita semua ada di satu base game. Dan kita juga selalu main game, kita selalu yang fun sama anak-anak, nggak ada tuh yang namanya jucek-jucek dan segala macem. Justru kita yang berunding bareng-bareng, kita omongin bareng-bareng, karena ada scene yang rame-rame, ada scene yang kita fighting juga sama anak-anak si yang jahat siapa? Fahad ya? Gengnya Rafi. Gengnya Rafi, itu juga. Terus kita bahas itu sebelum tag dan segala macem, kita ngobrol bareng, kita main game sama sutradarapun, kita waktu itu juga sempetin main game juga tuh. Iya, maksudnya yang nolong produksi ini adalah, kali ini produksi singkat, beruntungnya semua kesitu punya frekuensi yang sama kan. Jadi dari segi komedi, dari segi ngobrol, yang tadinya kita pikir apa kita bisa ngobrol ya sama Om Dwi. Om Disa Sono kan seorang aktor senior ya, apa bisa ngobrol ya. Ternyata ngobrol sama Om Dwi bukan cuma ngobrol kerjaan, bahkan nggak ada ngobrol kerjaan sama sekali. Ngobrol sama lebih ke soal relationship, soal keluarga, lebih ke deep talk, soal itu. Jadi kayaknya yang menolong proses Jin Tan Jin The Movie ini, kenapa bisa singkat tapi jadi hal yang hebat, yaitu frekuensinya tuh semua kes sama. Jadi menjalankannya dengan sangat senang hati. Dan nggak cuma kes doang sih yang kayak gitu, karena kita juga akrab sama kru-krunya juga. Jadi emang semuanya nyambung. Yes, yang bikin kita semangat tuh itu banget. Katanya kita semuanya nyambung, kita semuanya akrab, kita semuanya, apa ya, bekerja sama dengan baik. Konco kental gitu. Konco kental. Masuk. Kira ini konco-konco, beri loh. Singkat aja gue ya. Singkat aja. Singkatnya adalah kalau kamu adalah seorang anak milenial, atau kamu adalah orang tua yang punya anak milenial, semua keresahan tentang apa yang dirasakan oleh milenial, yang dialami oleh milenial, akan dijawab hanya di film Jin Danjur. Dari segi persahabatan, love interest, dan juga kekeluargaan. Ya sih, boleh nggak sebenarnya? Boleh. 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 Karena ini walaupun ada horror, ada fantasy, ada komedi, ada thriller-nya, tapi ini old age. Old age. Jadi kita yang bayi-bayi juga nggak apa-apa, masukin aja. Jangan takut berisik. Masih bayi merah. Masih bayi merah. Semuanya kan tonton gitu. Ya udah. Kan old age. Dari nol. Bagus tuhcra. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Tunggu tangan ya! Tunggu tangan ya! Wuh! Terima kasih! Terima kasih. Terima kasih saja! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!